Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Onjo Farm Nah ini sore hari saya sedang mengecek tanaman bumbu di pekarangan rumah ya Ada pun tanamannya yang pertama kemarin ada kunyit Terus ada serai Kemudian ada juga bumbu kucai Kita akan cek kondisinya seperti apa Oke teman-teman yang pertama saya cek tanaman kunyit dulu Nah ini sudah besar kunyitnya ternyata Nah setelah saya tanam tidak pernah saya rawat ini teman-teman Tidak pernah saya siram, tidak pernah saya pupuk Saya biarkan aja Ini baru berapa minggu ini Belum sampai satu bulan, sekitar tiga minggu kayaknya ya Ini sudah besar dia Sudah banyak daunnya ini Ini kemarin kan saya tanam ada tiga itu ya Tiga paling baik Ini paling besar Kemudian yang ini Besar juga Ini yang agak kecil Nah Teman-teman bisa lihat karena tidak dirawat Belum dirawat Jadi tumbuh gulmanya Kita ambil aja gulmanya Kita bikin video sekalian Membersihkan ini gulmah-gulmah ya Ini sudah hampir satu bulan lah ini Tiga minggu lebih Ya wajar kalau sudah tumbuh gulmah-gulmahnya Ini Apa ini Ini cipluan ini Biarkan aja Yang rumput-rumput aja kita ambil Nah jadi dari tiga polybag kunyit yang saya tanam Ternyata semuanya tumbuh dengan baik teman-teman Nih Daunnya subur-subur Lihat yang ini Baunya seger banget Ini khas kunyit Nah jadi Gampang sekali ya teman-teman Menanam tanaman Bumbu di pengarangan rumah Ini contohnya Kunyitnya bisa tumbuh dengan subur Dan ini sudah bisa digunakan untuk memasak ya teman-teman Daunnya Kalau isinya belum Isinya masih harus menunggu panen nanti Cukup lama kalau isinya Tapi kalau daunnya sudah bisa kita pakai untuk Campuran bumbu Oke selanjutnya Di sebelahnya ini Ada tanaman apa Nah ini ya agak baru Setelah kunyit kita menanam ini Kucai Kucainya Ada dua polybag Ini satu lagi Dan dua-duanya tumbuh dengan baik teman-teman Ini lihat yang ini Sudah ada Daun yang baru Ini yang tengah ini daun baru Begitu juga dengan yang ini Sudah tumbuh daun baru di tengah Yang paling tengah ini adalah daun barunya Jadi berhasil juga ya teman-teman Kunyit dan kucainya Sudah berhasil tumbuh dengan baik Oke teman-teman Selain menanam kunyit Dan menanam kucai di dalam polybag Sekitar seminggu yang lalu Saya juga sudah menanam Beberapa pon serai ya Di dalam polybag Kita akan cek juga kondisinya seperti apa Tarami ini dia teman-teman Tanaman serainya Tanaman serai di dalam polybag Dan Alhamdulillah Dari enam serai Atau enam polybag yang saya tanami serai Semuanya tumbuh Tidak ada yang gagalnya Nah ini sudah keluar Apa namanya Pucuknya ya Pucuk baru ini Yang kecil Ini juga kemarin kan Teman-teman bisa lihat di video Saya menanam ini Saya potong semua Ini kan di atas ini Saya potong semua Dan sekarang sudah tumbuh Daun Sudah menjulur lagi daunnya ya Jadi itu pertanda dia Tumbuh Kalau dia tidak berhasil Dia akan mati Teman-teman Nah yang ini Tidak tahu ini apakah Akan berhasil atau tidak Karena belum keluar Daunnya Yang sebelahnya sudah keluar ya Tapi yang lainnya Keluar semua daunnya Dan bisa dinyatakan Berhasil Alhamdulillah ya Nah jadi beginilah Solusi Bercocok tanam Di lahan sempit Teman-teman Kita perlu menanam Selain menanam sayuran Menanam bumbu-bumbu Yang sering kita gunakan Sehari-hari Contohnya serai ini Sangat sering dipakai Jadi saya tanam Kemudian juga daun kunyit Saya senang sekali Masakan menggunakan daun kunyit Makanya saya tanam Kunyitnya Nah terus ini Tanaman daun kucai Katanya enak untuk Membuat telur dadar Jadi saya tanam juga Saya belum pernah sih Coba Nantilah Kalau daunnya sudah agak banyak Akan kita petik Untuk membuat telur dadar Jadi intinya teman-teman Selama Belum sampai Satu bulan Saya menanam Tanaman bumbu Di lampu libek ini Sudah terlihat Hasilnya ya Ini yang Kunyitnya yang sudah Sangat terlihat Hasilnya Sudah bisa dipetik Daunnya Sedangkan yang Kucanya Baru pulih Dia Karena ini Baru sekitar Dua minggu Kalau yang kunyit ini Baru Tiga minggu Lebih Sementara Yang ini Yang paling baru Ini Yang serainya Ini sekitar Satu mingguan Tapi sudah menunjukkan Tanda-tanda Bakal tumbuh Nah oke teman-teman Saya sudah mengecek Tanaman Bumbu yang saya tanam Di dalam Pulebek Di sekarang rumah Dan alhamdulillah Dari tiga jenis Yang saya tanam Sekitar sebulan terakhir Alhamdulillah Semuanya bisa tumbuh Dengan baik Dan Sepertinya Tidak ada yang mati Hanya ada Satu serai Tadi Yang Kemungkinannya Bisa gagal Tapi Belum pasti gagal Karena masih hijau Batangnya Bisa aja Agak terlambat Tapi yang ini Di belakang ini Kunyitnya Sudah Sangat mengiyur Gani Baunya itu Sudah enak banget Sudah seger Kalau dipakai Untuk Gulai Mantap Jadi bagi teman-teman Yang suka menanam Tapi lahan terbatas Manfaatkan Polybag Seperti saya Untuk menanam sayuran Atau menanam Bumbu-bumbu Yang biasa Kita pakai sehari-hari Ya Selain untuk Menghijaukan pekarangan Kan lumayan juga Bisa panen sendiri Itu lebih Mengasihkan Teman-teman Daripada panen di pasar Mending panen di pekarangan Oke Demikian Video Pengecekan Tanaman Bumbu Di pekarangan rumah Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi